oke kita langsung aja masuk ke proyek baru klik proyek baru kita pilih satu mentahan foto mata kita klik tambahkan lalu kita ke rasio pilih rasionya itu 9 banding 16 kita checklist selanjutnya fotonya itu kita kecilkan dulu kita geserkan sedikit ke kanan ke kiri terus kita masuk ke overlay tambahkan overlay kita masukkan mentahan foto satu lagi dan kita kecilkan ukuran fotonya seperti ini dan kita tambahkan overlay lagi kita masukkan mentahan mentahan gambarnya nah kita atur sesuaikan jika sudah kita masuk ke ke memotong pilih kunci kroma nah bulatan yang ini tuh kita geser sampai bulatannya ini berwarna hijau seperti ini jika sudah kita pilih intensitas cahaya pilih ke angka 70 untuk bayangannya itu sampai 100 jika sudah klik tanda checklist nah jika seperti ini kalian sesuaikan sesuaikan gambarnya kalian bisa lihat sendiri selanjutnya yaitu untuk akhiran ini kita hapus dan kita kembali ke awal menambahkan audio di ekstrak dan kita masukkan audionya disini saya memilih ini untuk audionya sendiri saya masukkan di deskripsi kalian bisa jika sudah fotonya ini kita sesuaikan sampai panjangnya audio tadi udah kita kembali ke awal dan ke overlay untuk foto yang ada di overlay ini juga kita tambahkan sampai akhiran nah jika sudah seperti ini kita kembali ke awal lagi kita masuk ke filter kita pilih hitam putih masuk ke pudar disini saya membuat 100% lalu klik 100 dan pilih polish dan pilih sesuaikan disini kecerahannya saya buat min 5 kontrasnya kontrasnya min 10 saturasinya min 5 min 10 cahayanya min 10 dan vignetnya ini kira-kira sekitar 25 lalu kita ciklis lalu kita ke awal kita masuk ke efek video pilih distorsi suaranya saya non aktif agar tidak terkena copyright untuk pertanian saya buat 20 kaburnya di 15 untuk ukurannya 15 kecepatannya 15 intensitasnya 25 putarnya di 25 jika sudah kita ciklis efeknya tadi itu kita panjangkan sampai durasinya dan jangan lupa klik objek pilih semua video klik checklist kira-kira hasilnya seperti ini oh ya untuk kalian yang ingin membuat ada teks lagunya atau lirik lagunya kita langsung aja ke teks pilih lirik lagu jangan lupa bahasanya ini diubah bahasa Inggris karena lagunya bahasa Inggris terus klik mulai nah kita tunggu lagi proses jika sudah akan muncul seperti ini disini kalian bebas untuk mengaturnya terserah kalian mau seperti apa sekreatif kalian kalian bisa memotong-motongnya atau terserah kalian disini saya klik disini saya ingin mengubah gaya fontnya saya klik gaya saya pilih font disini saya ingin mengambil jika sudah seperti ini selanjutnya jika sudah langsung aja kita simpan hasilnya untuk hasil videonya kalian bisa lihat di deskripsi nanti saya masukkan deskripsi ke dalam deskripsi kalian bisa lihat oh iya cukup sekian tutorial edit matanya edit trend mata untuk kalian jangan lupa support agar saya lebih semang lagi buat videonya jangan lupa klik subscribe, komen, share, and like karena saya karena saya butuh dukungan kalian agar saya lebih semang lagi buat konten terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih